Sandwich atau roti lapis ternyata juga ada yang khas Jepang. Isiannya beragam seperti telur, katsu, dan buah-buahan. Nah ini di Bandung sudah ada beberapa kafe yang menjualnya. Sando atau sandwich ala Jepang terdiri dari dua lapis roti dengan beragam isian mulai dari yang manis hingga gurih. Yang manis biasanya berisi buah-buahan. Buah yang dipilih berwarna-warni seperti stroberi, manga, kiwi, jeruk, dan anggur. Sebagai pelengkap, ditambahkan whipped cream. Nah ini jadi setelah si Sando atau fruit sandwich ala Jepang ini diwerep, langkah selanjutnya adalah tinggal dimasukkan ke dalam freezer dan tunggu membeku selama satu sampai dua jam. Setelah itu, Sando tinggal dipotong dan bisa langsung dinikmati. Fruit Sando cocok disajikan dalam keadaan dingin. Keunikannya karena ini kan dessert ya, kita makannya tuh enaknya tuh dingin-dingin. Terus ada rotinya, bisa bikin kenyang juga, ada buahnya juga, terus ada sensasi ice creamnya dari whipping creamnya itu sih. Bagaimana dengan Sando yang bercita rasa gurih? Saya mengunjungi sebuah kafe di kawasan Cihan Pelas. Sando itu kan macem-macem, ada yang vegetable, ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Nah disini juga kita nyediain dua-duanya, yang jenisnya yang ada yang manis, ada yang asin. Yang manis itu yang fruit sandwich, isinya ada buah-buahan, strawberry, anggur, dan orange. Untuk yang asin ini kita ada yang katsu sando, ada yang bib sando, sama tamago sando. Tamago sando itu lebih ke telur. Yang ini adalah katsu sando, roti panggang dengan isian telur yang dicampur sayuran, seperti kol, wortel, dan daun bawang. Isian lain seperti keju dan katsu juga ditambahkan di atas telur. Setelah itu bisa ditambah saus dan mayonis. Nah ini tadi saya mencoba yang varian katsu sando ya, ini untuk isiannya cukup banyak, mulai dari katsu, telur, dan juga keju yang meleleh. Untuk rasinya sendiri ini dominan gurih, terutama dari keju yang meleleh ini, yang berpadu dengan sempurna, dengan isian lain di sando ini. Pilih menu sando kayak gini itu soalnya biasa makanannya ringan. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu bikin kenyang, tapi rasanya juga belum enak. Karena udah tinggal langsung dimakan, jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi kalau lapar. Di Bandung, sando ditawarkan dengan harga belasan ribu sampai 30 ribu rupiah. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.